Halo balik lagi bersama Ciki Pau dan kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang umum ya Namun masih sampai detik ini masih sering dipertanyakan oleh beberapa player Tapi ini kesimpulan yang Pau tarik dari kesimpulan Pau sendiri ya Tidak ada dari bocoran atau apapun itu tidak ada ini kesimpulan Pau sendiri Boleh diikutin boleh tidak Jadi pertanyaan yang paling sering yaitu mengenai map grinding ya Map grinding itu yang paling ideal itu di map yang seperti apa Jadi kalau Pau sebenarnya ngasih saran itu Kalau misalnya kalian mau grinding cari di map dimana regenerasi Regenerasi mana ini kalian bisa lihat pada bagian mananya ini regenerasi yang warna biru Kalian bisa lihat ini regenerasi mananya cepat banget ya Belum apa-apa 100% belum apa-apa 100% Padahal kalau kita lihat bagian pada karakter hero kemudian Pada bagian ini Kemudian kalian detail kemudian kalian defense ability itu regenerasi Regenerasi mananya itu 1% per detik seperti itu Jadi kalian nyari map yang regenerasi mananya itu cepat ya Kalian bisa lihat disini cepat banget dia nambah regenerasi mananya Nah biasanya map yang dengan map dimana karakter kalian grinding itu regenerasi mananya cepat Itu pendapatan dari job xp, base xp, dan jenny itu jauh lebih tinggi Seperti itu ya Itu nurut Pau Jadi kalau kalian tidak percaya Pau kita bandingin Pada logikanya biasa map lebih gede Itu map lebih gede itu biasanya Itu aturannya xp nya lebih tinggi kan Kemudian uangnya lebih banyak Biasanya map lebih tinggi biasa xp dan uang yang didapatkan jauh lebih banyak Tapi kita bandingin saat misalnya Pau coba ke bagian namanya Ork Baby Ork Baby aja Nggak usah jauh-jauh Kita coba Ork Baby aja ya Disini kalian bisa lihat yang pertama adalah kecepatan regenerasi MP nya Oke disini regenerasinya lumayan cepat ya Tapi kalian bisa lihat disini pendapatannya itu jauh lebih kecil dibanding Pau di Mumi ya Seperti itu Nah ini regenerasi mana nya juga lebih cepat Tapi tidak begitu kelihatan perbedaannya ideal atau tidak Karena disini regenerasi mana nya juga terbilang cepat Tapi kita coba disaat musuh yang lebih susah Disini nggak berapa lama mana Pau udah habis langsung Udah 50% Seperti itu Jadi cari map dimana regenerasi mana Kalian bisa lihat ya Kalian bisa lihat regenerasi mana nya lambat banget Kalau kalian bilang itu karena kompanian Oke kita nonaktifkan kompanian Mana nya udah habis ya berarti udah gagal ya Dibandingkan Pau di Insert Pyramid Kalau kalian bilang itu karena partian Kita coba di Insert Pyramid Dan seberapa cepat mana Pau habis Kalian bisa lihat Mana Pau disini lebih stabil Kalian bisa lihat sendiri mana Pau disini regenerasinya lebih cepat Dan Tidak sampai terkuras seperti tadi ya Tidak sampai terkuras seperti tadi Seperti itu Jadi Kalau kalian mau grinding Itu pilih map yang dimana kalian patokannya regenerasi MP kalian itu cepat Seperti itu Itu biasanya pendapatan XP Base XP Kemudian jenny nya itu jauh lebih Tinggi dan lebih ideal lah Dibilang seperti itu Kemudian kita bakal ngebahas mengenai masalah Dan ini masih banyak banget yang Ini ya Sayang banget Karena Dari awal main kemarin memang tidak bisa diprediksi Gak ada yang tau Maksudnya Pertama adalah Banyak player yang dari awal buka kemarin itu gak tau bahwa Map itu hanya dibuka sampai di Org Village 6 Gak ada yang tau Gak ada yang tau Dikira ya bakal kebuka semua seperti itu Kalau misalnya Org Village 6 udah kebuka Dia bisa lanjutin di map berikutnya Tapi faktanya Sampai detik ini Player itu cuma bisa sampai Org Village 6 Dan Karena ketidaktahuan itu Banyak player Yang menghabiskan Duel Pass Jadi duel Pass itu didapatkan dari duel ini Jadi kalau misalnya setiap map ini Kalian udah nyelesaikan 2 kali Kemudian Dapat namanya duel Pass Untuk map kedua kalinya Itu kalian bakal dapat duel Pass ini Dan itu banyak banget orang yang Crafting Di bagian Apa namanya Box Box duel ini Tapi dia menghabiskan untuk yang PvP Companion Jadi dia ngejar Companionnya yang PvP ya Karena dia tidak tau Bahwa map tersebut Sampai detik ini Stuck di Org Village 6 Tidak dibuka Belum dibuka untuk di map selanjutnya Dan untuk Dispatch sendiri Paul lebih rekomendasikan Untuk Apa namanya Membuat namanya Dispatch Companion ya Daripada PvP Kenapa? Karena kalau seperti sekarang itu Karena mapnya Belum terbuka Jadi duel ini tidak berfungsi Sama sekali Jadi PvP Companionnya itu Tidak berfungsi Selain kalian gunakan Untuk namanya PvP Tapi PvP sendiri Rewardnya sendiri Itu tidak Tidak sebanding ya Kecuali Rewardnya ini Benar-benar gede Jadi orang yang kayak Rebutan dari reward Dari PvP Tapi rewardnya juga Tidak begitu Tidak begitu besar Sebenarnya Karena dia Rewardnya sendiri Dikirimkan Per minggu ya Jadi Kalau kalian punya Duel Pass Itu lebih baik Kalian habiskan Untuk Dispatch Companion Kenapa? Karena Untuk Dispatch Companion Sendiri Itu kalian bisa Manfaatkan Berulang Berulang kali Untuk Mengambil Item-item Atau bahan-bahan Untuk Untuk Crafting Dan yang perlu kalian Ketahuin adalah Masalah RO Point Setiap map Di Pengiriman ini Itu ada RO Point 5 biji Dan ini Mesti kalian Habiskan Setiap hari Jadi Kalau sampai Outvillage ini Sebenarnya Per hari Kalian bisa dapat 40 RO Point Dan ini Mesti kalian habiskan Kenapa? Karena nantinya Untuk kalian Equipment Atau apapun Kalau misalnya Kalian mau cepat Ya kalian Mesti beli dari orang Dan butuh RO Point Maksudnya Kalau kalian top up Kalau top up Mau habis Berapa puluh juta Lebih baik Kalau kalian yang Player free to play Manfaatin Pengiriman RO Point Seperti itu Nah bedanya apa Kalau Dispatch Company Bintang 1 Sama Bintang 3 Itu Dilama waktu Pengiriman Jadi kalau Bintang 1 6 jam Bintang 3 Dia cuma 4 jam Seperti itu Dan ini Mesti kalian Habiskan Kebayang Kalau misalnya Nanti mapnya Ini kebuka Semua Kalian bisa Perhari Mungkin dapat Sekitar 100 RO Point Dari 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 Pengiriman Selain itu Yang paling Porekomendasikan Adalah Untuk Mengambil Daun Kemungkinan Kalian Sudah tahu Bahwa Daun Disini Sangat Sangat Berguna Sekali Dimana Daun Ini Kita bisa Dapat Perhari Itu Perjam Bukan Perhari Perjam Itu Bisa Dapat Sekitar 470 Daun 470 Daun Jadi Yang Kayak Disini Ngambil Di Bagian Gaven Kemudian Di Bagian Depores Ini Kita Ngambil Juga Kemudian Di Bagian Coovert Kita Ini Juga Ngambil Jadi Totalnya Disini Itu 470 Kalau Kita Hitung Seperti Itu Nah Jadi Kalau Misalnya Dalam Waktu Kurang Lebih Kalian Standby Kalau Standby Memang Maksudnya Kalian Ngerjain Kerjaan Tapi Sambil Ngawasin HP Itu Kalian Perhari Itu Kurang Lebih Bisa Dapat Namanya Stardust Ini Sekitar Seribu Itu Kalau Kalian Pantau Mungkin Sekitar 10 jam Kalau Kalian Pantau Kalian Bisa Mungkin Bisa Dapat Sekitar Seribu Stardust Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kalian Berhari Seribu Stardust Tidak Dapat Itu Berarti Kalian Pengirim Pengirim Kurang Nah Kemudian Dari Selain Dapat Stardust Stardust Kan Dari Ngancur Senjata Untuk Masalah Item Dari Box Ini Kalian Bisa Lihat Down Ini Kan Dibuat Untuk Dapatin INT Gearbox Ini Dapatnya Itu Bisa Dapat Scale Purple Kemudian Bisa Dapat Zephyrus Kemudian Dapat Earthbow Atau Dapat Namanya Kronos Bisa Dapat Kronos Juga Disini Jadi Walaupun Change Kecil Tapi Kalian Masih Ada Kesempatan Untuk Dapatin Senjata Bintang 4 Yang Rare Nah Untuk Buka Box Itu Disaranin Bukanya Jangan Satu Satu Tapi Kalian Misalnya Memang Ngumpulin Buat Gearbox Bukanya Itu Sekali Misalnya Sekali 30 Atau Sekali 50 Seperti Itu Jadi Jangan Buka Satu Satu Karena Kalau Buka Satu Satu Itu Chancenya Lebih Kecil Untuk Dapatin Item Item Yang Rare Seperti Itu Jadi Kalau Kalian Bisa Lihat Item Item Ini Adalah Item Item Yang Didapatin Dari Gear Gearbox Bintang 2 Sampai Bintang 4 Seperti Kalau Kalian Nggak Nggak Suka Kalian Bisa Jual Kemudian Atau Nggak Kalian Bisa Hancurin Dimana Ada Chance Untuk Dapatkan Star Crystal Tapi Kalau Misalnya Kalian Butuh Jenny Kalian Bisa Jual Ke Orang Dan Itu Worth it Banget Jadi Dispatch Company Dari Duel Pass Ini Jadi Duel Pass Ini Itu Caruan Dihabiskan Buat Ini Buat Apa Namanya Buat Buat Crafting Dispatch Company Jadi Dual Pass Itu Lebih Baik Dihabiskan Buat Dispatch Company Karena Kalau Misalnya Kalian Terlanjur Udah Ngabiskan Untuk Gearbox Atau Yang Lainnya Itu Sayang Banget Seperti Itu Karena PvP Company Itu Tidak Efektif Jatohnya Memang Kalian Kelihatan Keren Atau BP Kalian Memang Gede Di Awal Tapi Untuk Seperti Sekarang Yang Udah Nggak Tahu Mau Ngapain Lagi Itu Ujung Ujung Semua Karakter Bakal Ngejar Kalian Gitu Ya Kayak Yang Paul Lakukan Sendiri Tiap Hari Jatohnya Hanya Ngerjanya Mengutin Daun Seperti Itu Nggak 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 Oke Itu Mengenai Labirin Of Ragnarok Ya Mungkin Nanti Kalau Misalnya Infonya Infonya Sekitar Bulan Januari Awal Itu Bakal Ada Map Berikutnya Ini Bakal Dibuka Koko Mobitz Kemudian Carlo The West Cave Ini Bakal Dibuka Jadi Kemungkinan Di Januari Awal Itu Bakal Dibuka Map Baru Oke Itu Pembahasan Kali Ini Mengenai Game The Labirin Of Ragnarok Sampai Ketemu Di Video Berikutnya